hai oke lanjut lagi di new carry ya ini sudah kita siapkan sudah kita pasang untuk pack headnya nih oke ini yang enggak jadi ganti head kemarin ya yang kita slap ternyata headnya juga enggak baik bro ini kita tinggal lakukan aja nanti ya ini sudah kita siapkan untuk blok mesinnya atau sering bloknya ini ternyata setelah kita sekur ini sudah kita sekur kita juga cek kerenggangan palopnya atau celah palopnya atau gap palopnya ya terserah saja pakai bahasa yang mana lain untuk gap palop atau celah palop untuk new carry itu mirip dengan R3 ya untuk intake nya yaitu 0,14 sampai 0,23 terus untuk exhaust nya yang ini itu 0,30 sampai 0,40 Wow gede ya tenggang banget jadi ini setelah kita melakukan penyekuran dan penyetelan palop ternyata untuk palopnya tidak sempurna karena mungkin ikut tebengkok juga ya untuk headnya untuk lubang palopnya atau rumah palopnya jadi kalau dikasih di cek kebocorannya dia bocor ya ini ya kelihatannya ini gosong ya ini nih gosong nih dan overhead ini nanti kita lepas kembali ini kemarin kita melakukan pengecekan untuk celah palopnya ya makanya kita pasang ini nanti kita buka kembali baru kita naikkan ke bloknya ini ya yang menjadi masalah cuma orangnya ya suruh rakit begini ya udah kita rakit saja kita lihat aja hasilnya nanti paling sinyal ya untuk RPM rendahnya pastinya itu nih untuk lubang palopnya ini atau rumah palopnya ini kita ikut tebengkok bro karena mungkin overhead itu karena ini udah overhead tapi dipaksa terus waktu itu kata orangnya jadi sampai parah kalau untuk ini sudah kita selep kemarin ya jadi ini kalau dituang bensin lewat sini dia langsung melihat di sini nanti ada yang bertanya kenapa nggak disekur lagi Mas sampai tertutup sampai rapat kami tidak menyarankan ya karena kalau ini terlalu disekur nanti habis untuk palopnya tipis ya otomatis kita harus mainkan tapet lagi nanti pasti celah palopnya ini rapat ya jadi kita harus ganti tapet lagi setting tapet lagi jadi alang kebaiknya memang harus ganti kalau mau maksimal bro ya untuk silinder headnya karena orang yang mungkin terbentur sama dana atau apa ya dia minta dirakit saja katanya mau dipakai mobilnya buat muat sawit ya udah kita pakai kita rakit saja kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa mimpinya ini enggak bakal sempurna ya Hai ya tapi kita lihat aja nanti Oke ini kita rakit aja dulu untuk ke blognya kita lepas dulu untuk camsup nitek dan exosnya Oke Oke ini paknya sudah kita pasang saat pemasangan pak jangan sampai terbalik ya Oh iya kalau terbalik kayaknya enggak bisa terbalik tinggi satu arah ini kalau dibalik kan enggak bisa biasa biasanya intinya ini ada topnya ada tulisan topnya ini k3 11 ini kan nah eh ketiga berapa nih Iya ini ada topnya di atas sama yang perlu dipartikan lubang oli ini jangan sampai tertutup bagaimanapun yang kalau tertutup olinya enggak bakal naik ya Bro yang ini Oke ini aja ini kita tinggal pasang ini paknya masih pakai yang standar kita karena sebenarnya kalau sudah disrep kasih agak tebel ya kasih yang asbest cuma akan mendadak kita barangnya kita ada standar aja dan ini juga dadakan orangnya yang bilangnya mau ganti cylinder head enggak jadi suruh pasang gitu aja ya sudah kita pasang seperti ini nanti kita lihat hasilnya oke kita pasang ini ya bro ya sudah kita bersihkan kita coba angkat ini toh ini bro kita pasang pelan-pelan dibalik ya ini noknya ya Bro ya yang sana satu jadi masuk ke sini pelan-pelan saja masanya terang kesini ya jangan masuk separoh yang ketuluh nih masuk separoh nih Hai Hai ini Oke Ini apa Tidak begitu bagus Untuk apanya ini Untuk Apa namanya ini Busing Busingnya kurang bagus Jadi agak susah Karena udah bekas dilepas Nah Tidak ditekan Dicari aja ya bro ya Oke udah masuk Tekan gini aja Oke ini sudah rata Oke Sekarang kita ambil tutupnya Kita lihat Seberapa sih Temakannya yang kita scrub kemarin Kita lihat Kita ambil tutupnya dulu Sebelum kita baut ya Untuk cover ini maksud saya Maaf juga kurang jelas Karena kita konsentrasi sama ini Ini kita coba pasang Untuk covernya ya Ternyata Tidak jauh-jauh banget Masih bisa pakai yang standar Ini sedikit aja mungkin sekitar 0,10 ya Ya ini nah yang kelihatan betul nih Ini masih bisa pakai yang standar Untuk Untuk bug headnya Ini Masih Tidak terlalu banyak Oke cuma ini kan belum dikencangin Ini juga tidak terlalu banyak kan Nanti kalau dikencangin lagi kan Pasti turun kan Udah Oke setelah ini kita coba baut dulu Kita pasang dulu Lalu nanti ini kita pasang Untuk timingnya Oke nanti kita lanjut ke pemasangan timingnya Oke kita lanjut Seperti ini Seperti ini Sudah kita mau main Barusan Berapa kilo itu bos Seperti itu aja Cara mau Cara mengencangkannya ya Pakai kunci moment Jadi yang ini dulu Tengah Satu dua Baru motar Gini Motar Gini Intinya dari tengah Kesamping Dari tengah dulu Gini Baru ini motar kesini Baru ketengah Sini Baru kesamping Ya buat motar Seperti itu Biar enak Yang mau dari sini Kesini Baru kesini Kesini Baru Atau kesini Kesini Atau kesini Kesini Ada apa-apa sih Tergantung dari Cara masing-masing Enaknya kayak apa Ya untuk Moment Untuk new carry Itu Baru 20 nm dulu Baru 40 nm Baru 60 derajat Baru Tambah lagi 60 derajat Begitu ya Baut harus baru Standarnya Begitu Ya Oke Sekarang ini Sudah kita Kencangkan Baru kita lanjut Ke pemasangan Camsubnya Baru nanti Ke temengnya Oke Oke Bro Lanjut Ini Sudah kita pasang Untuk Camsubnya Ini Kita langsung Ke pemasangan Temeng Ya Oke Maaf ya Bu Agak jorok Tempatnya Karena kita Memang Tidak ada Tempat Untuk Oh Oh Atau Turun Mesin Jadi Kita Turunnya Bisa Dimana Mana Saja Namanya Juga Dicabang Bro Ya Lain Kayak Dipusat Ini Sudah Ada Tempat Sendiri Oke Bro Ya Ini Untuk Temeng Untuk Temeng Seperti Sebelumnya Sudah Kita Videokan Di Video Yang Sebelumnya Ya Kalau Yang Belum Nonton Tonton Tadi Awal Ya Bro Ya Ini Kita Posisikan Di Atas Untuk Ini Posisi Di Atas Juga Atau Kalau Mau Enak Di Posisi Top Yaitu Di Top Empat Ya Sebenarnya Yang Buat Patokan Ini Bro Garis Yang Ini Sama Yang Satunya Yang Ini Jadi Lurus Sama Crank S Ini Atau Head Serta Silinder Head Gitu Aja Jadi Nanti Kalau Mau Detail Lagi Ini Intinya Di Atas Ini Di Atas Segitiga Sama Detik Satu Terus Yang Setut Satu Yang Bawah Ini Lurus Sama Ini Kalau Yang Untuk Yang Ini Tidak Ada Bro Ya Tidak Dipakai Intinya Seperti Itu Jadi Yang Jadi Patokan Yang Ini Tadi Yang Dibalik Ini Sama Ini 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 Yang Di Perhatikan Terus Untuk Yang Bawah Ini Sepi Ini Lurus Sama Ini Tanda Ini Nah Nanti Untuk Pemasangan Chain Ini Secara Singkat Aja Bro Yang Saya Ketahuin Maaf Jika Ada Salah Nanti Mohon Dikoreksi Ya Kalau Ada Kesalahan Pada Pemasangan Timing Untuk New Ini 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 Lurus Sama Chain Satu Dua Sama Segitiga Ini Di Chain Sudah Ada Tandanya Bro Nanti Kita Jelaskan Terus Yang Untuk Di Plans Ini Lurus Sama Chain Kelihatan Kan Ada Garis Ini Garis Seperti Yang Ini Lurus Sama Chain Yang Tanda Yang Ada Di Chain Oke Misalnya Kalian Masang Ini Di Top Satu Lain Di Top Empat Jadi Kita Harus Muter Misalnya Ini Di Bawah Kita Puter Ke Atas Jangan Asal Diputer Nanti Mentok Antara Piston Sama Palep Jadi Caranya Ada Trick Yang Yang Crane Sub Ini Kan Top Satu Tempat Sama Posisinya Yang Di Crane Sub Diputer 90 Derajat 90 Derajat Kemana 90 Derajat Kesini Sekitar Jam Sembilan Ya Putar Kesini Baru Ini Diputar Terserah Aja Mau Muter 360 Derajat Kayak Tidak Masalah Kalau Ini Posisi Top Empat Atau Top Satu Jangan Diputar Nanti Naprak Untuk Palok Bisa Tengkok Untuk Palok Oke Itu Aja Yang Saya Jelaskan Kalau Misalnya Kurang Mengetik Kurang Paham Tanya Aja Misallah Saya Jawab Oke Dan Jika Ada Yang Lebih Berpengalaman Di Bidang Ini Di New Carry Jika Ada Kesalahan Tutorial Dari Kami Saya Mohon Dikoreksi Ya Bro Karena Kita Disini Sama Sama Belajar Tidak Ada Istilah Guru Disini Tidak Ada Jadi Kita Sama Sama Belajar Ini Kita Tutorial Membagi Aja Ya Kita Membagi Apa Yang Apa Kita Membagi Ilmu Apa Yang Kita Dapat Selama Ini Oke 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 Baru Kita Langsung Ke Chain Untuk Chain Ini Ini Ada Tandanya Ini Kelihatan Kan Satu Dua Sorry Sorry Ini Kita Sendiri Yang Bulu Jadi Jadi Yang Atas Lurus Sama Ini Sama Ini Di Camp Sub Intex Sama Exos Durus Sama Ini Sama Ini Terus Untuk Yang Bawah Ada Juga Warna Kuning Mas Mas Gitu Ya Kelihatan Kan Ini Yang Bawah Durus Sama Yang Tanda Yang Dibawah Enak Aja Saat Pemasangan Itu Enak Aja Karena Ada Tandanya Ini Mirip Sama R3 Sebenarnya Cuma Mirip Tentu Sama Ya Bro Coba Mirip Kalau Untuk Sudah Kita Tutorialkan Cari Aja Di Video Kami Oke Kita Siapkan Dulu Untuk Cain Oke Oke Lanjut Ini Kita Standby Aja Kameranya Karena Kita Susah Kalau Nggak Disetembay Seperti Ini Semoga Terlihat Artinya Tandanya Sudah Pasti Tau Ya Jadi Ini Bro Cara Ngepaskin Temeng Untuk New Carry Oke Tandanya Tadi Ini 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 Yang Bawah Yang Jauh Jarang Yang Bawah Yang Atas Ini Pasti Ada Dua Eh Maksud Saya Yang Ini Yang Di Baru Kita Lihat Ini Posisinya Disini Yang Kuning Ini Luruskan Saja Dulu Dengan Yang Bawah Nah Kita Luruskan Dulu Yang Buning Yang Bawah Kita Luruskan Sama Garis Yang Sudah Kita Jelaskan Baru Setelah Ini Yang Ini Kita Luruskan Seperti Ini Yang Luruskan Seperti Ini Yang Bawah Kita Geser Setelah Ini Kita Tinggal Pasang Untuk Tensioner Oke Tensioner Kita Pasang Dulu Ini Ini Luruskan Ini Luruskan Ini Luruskan Ini Luruskan Bawah Maaf Ini Yang Kuning Ini Luruskan Garis Ini Oke Semoga Jelas Oke Lanjut Setelah Ini Kita Pasang Tensioner Ini Jangan Sampai Terbalik Ini Posisinya Jangan Begini Tidak Mungkin Juga Apalagi Begini Pasti Begini Kita Pasang Seperti Ini Jika Misalnya Kencang Nanti Bisa Diputar Ini Tapi Ini Bisa Kita Pasang Kita Bawa Dulu Seperti 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 Kita Kencangkan Ini Tidak Pakai Moment Karena Kita Tidak Ada Moment Yang Kecil Oke Pastikan Ini Tetap Di Posisinya Ya Tidak Berubah Yang Maku Saya Kita Cek Lagi Oke Tetap Di Posisi Setelah Ini Kita Pasang Yang Satu Yang Ini Kita Semprot Dulu Bro Ini Untuk Pemasangan Ini Jangan Sampai Terbalik Jangan Didanong Ini Diluar Seperti Ini Oke Kita Pasang Seperti Ini Kita Pasang Dulu Ini Bawar 12 Kita Kencangkan Dulu Bro Setelah Ini 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 Otomatis Masih Masih Kenor Jadi Nanti Saat Menekan Ini Kita Bantu Putar Pakai Kunci Ini Contohnya Seperti Ini Satu Masangan Tensioner Ini Tensioner Disini Tensioner Disini Nanti Posisinya Sampai Tenduk Bikin Sejelas Mungkin Biar Tenduk Tenduk Banyak Yang Bingung Ini Kita Tarik Kebawah Nah Seperti Ini Keliatan Kan Ini Sambil Ditekan Ini Yang Ini Seperti Ini Sudah Lurus Ini Lurus Otomatis Yang Sudut Ini Pasti Lurus Nanti Kita Perlihatkan Ini Kita Pasang dulu untuk tensionernya nih tensionernya ini jangan lupa dibersihkan dulu di cuci dulu ya ini sudah kita cuci seperti ini ini dimasukkan yang ini seperti ini ini masukinnya ini ditekan ke sini ini kemudian dimasukkan seperti ini masukkan dibikin sementok mungkin ini sudah mentok dulu nih udah mentok baru kan ini ada lubang nih sorry bautnya kita turunkan dulu agak grogi coy ini kan ada lubang nih tak jelasin ini untuk kuncinya ini lubang ini ya jadi nanti kita tusuk pakai besi atau apalah obeng min yang kecil yang bisa masuk ke sini jadi ini tidak bisa gerak-gerak lagi jadi tetap posisi standby di dalam Oke kita cari untuk pengganjalnya dulu Oke kita lanjut nih kita pakai jepitan kertas ini ya ini apa aja lah terserah yang penting untuk kunci ini kita tekan kalau kita aduh sorry ini kita tekan sedalam mungkin ya sampai segera mentok ya seperti ini Aduh sorry coy ini susah-susah enak nih nih bikin mentok seperti ini baru kita jepit seperti ini nah unci kan seperti ini oke setelah ini jangan sampai ada debu atau apa atau kotoran apalagi ini sudah kita siapkan baru ini rumahnya disemprot dulu ya jangan sampai ada kotoran karena ini masuk oli juga ke sini jadi ini yang nekan tepengceng ini tuh tekanan oli ya bro ya oke kita bersihkan kelihatan ya rumahnya ya kelihatan lah ini jangan dilem-lem loh nggak usah dilem yang penting ini rata halus eh seperti ini baru kita pasang ini sambil kita putar seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan yang ini yang atas ya fokus yang atas ini dikencangkan lah ibaratnya nih seperti ini lantai 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 nah tanya bikin kencang baru ini dipasang bawahnya seperti ini oke baru kita bawa dan pas yang atas kita baut kurang juo kita kencangkan lagi jennya ini karena nggak pas untuk bautnya ini sudah pas kita tinggal kencangkan bagusnya orang gua ya enaknya tidak ada yang bantu yang mencangkan cennya oke seperti ini kita kencangkan oke kita kencangkan kembali kita cek kembali oke setelah ini kita lepas untuk ganjalnya ini untuk penguncinya ya yang kita ganjal barusan seperti itu setelah ini dilepas ini akan kencang sendiri setelah ini diputar oke kita putar searah-searah jarum jam nih biar ngencang ya Bro ya nih seperti ini dia ngencang sendiri ini sudah kencang ini udah kencang tuh ini kalau ada tekanan oli nanti kalau mesin hidup dia lebih lebih kencang lagi nih seperti ini ini kita ratakan kembali kita cek untuk topnya ya Hai apa betul-betul rata atau masih kurang oke seperti ini Oke kita coba dulu nih 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 yang kuning ini rata kan sudah nih Oke kelihatan enggak coy Oke ini panjang durasinya Bro ini kelihatan bro ya ini yang kuning nih nih kita hidupkan aja ini kelihatan ini kelihatan nih nih rata ini rata di ini ya ini pas disini terus yang bawah yang bawah yang bawah yang ini bro ini yang masih ini kan kelihatan nih yang ini lurus sama garisnya ini oke gitu aja terus patokannya ini bro kalau masih kurang yakin ini lurus sama ini terus yang ini lurus sama yang ini cuma ini kurang putar kesana ini kurang lurus ini kalau apa ya Bro ya teruskan nih harusnya lurus ini kalau enggak bisa lurus Hai otomatis karena ini kan dipotong nih untuk selenda hatnya jadi otomatis untuk ketemiknya berpengaruh Oke ini kalau terlalu banyak motong nanti mobilnya ndak normal Oke Bro ya itu aja yang bisa saya jelaskan ini harusnya lurus dalam kiri tapi sebenarnya ini lurus ini kan naik ini agak kedalam ini kurang kesana aja Oke gitu aja ya cara pemasangan temengnya ini sudah selesai baru kita putar 360 terajat untuk memastikan kalau anda ada nabrak untuk follownya ya jangan langsung ditutup dites diputar dulu baru ditutup untuk covernya kalau sudah yakin Oke Bro mungkin ini aja nanti selanjutnya kita langsung ke ke mesin apa ke perandingan ya untuk mesinnya ini kita rakit dulu karena kita buru-buru belum enak jadi untuk saat ini tutorial saat ini dalam perakitan temeng-cen untuk Suzuki Nyokeri ya cara pemasangan temeng-cen untuk Suzuki Nyokeri mungkin itu aja dulu nanti kita langsung dan mungkin berikut-berikutnya nanti ada lagi yang mau kita jelaskan sebenarnya banyak yang mau dijelaskan tapi kalau dijelaskan secara rinci disini semua ya ndak selesai kerjaan kita Bu tanda enak juga lah jadi sedikit-sedikit ya step by step Insyaallah pasti akan kita akan bikin tutorial terus sampai kalian paham lah untuk sistem ini untuk sistem pemasangan temeng-cen dan yang lain-lain karena masih banyak ya Oke itu aja ini kita rakit lagi kita rakit kita pasang kita naikin kendaraannya baru kita secara nih Oke Bro jangan lupa ya dukungannya jangan kemana-mana saksikan terus untuk videonya jangan lupa dukungannya like dan subscribe untuk mendukung channel kami lebih berkembang lagi Oke Oke Bro ini sudah sudah naikin untuk mesinnya kita tinggal masang perkabelannya ini mesin sudah naik ini kita tinggal pasang asesorisnya ini soket-soketnya pada belum untuk elektriknya belum yang untuk busi sebagian injektor juga belum Hai ya ini kita tinggal pasang ini ya untuk wiringnya untuk kenal pot juga sudah di bawah nanti kita lihat kan cuma ada salah satu kesulitan ya Bro untuk apa untuk starternya susah untuk pemasangan kabel starternya agak susah nanti kita tunjukkan susah bagi tangan satu Bro kita pasang dulu untuk soketnya ya nanti kita lanjut yang lain nanti kita pasang juga Allahuakbar Tadi Azan ya ini yang boleh untuk pemasangan itu untuk untuk kabel starter untuk plus starternya sama soketnya agak jauh soalnya kesana ini belum kita pasang ini untuk kabelnya nih ini dia jadi dia kesana nanti ini untuk kencangin ini agak susah ini untuk pembungkaran pembungkaran starter memang agak susah ya Bro ya ini kalau bermasalah sama starternya paling tidak harus buka intek manipul tapi sepertinya bisa lewat ini lewat sini bisa cuma agak susah kita harus buka alternator ini kalau anda mau buka intek manipulnya ya cuma kalau buka intek manipul ini sempit banget tuh ini insya Allah bisa kalau misalnya bermasalah sama starter Oke kita pasang dulu kita lagi dulu nih perkabelannya wiring-wiringnya kita pasang dulu yang bawah juga ada yang belum Oke kita lagi dulu yang bawah tinggal ini hosting filter belum kita pasang tuh total body nya ada disitu Oke tadi lupa memvideokan karena kita ngejar juga Bu ya lupa memvideokan menaikin mesinnya ya Oke nanti kita langsung ke Hai pengetesan untuk mesinnya berhasil apa tidak Oke Oke lanjutnya ini udah semua Hai maflernya juga sudah ini kita tinggal pemasangan nosin filter nih ke total body nya nih seperti ini nanti eh seperti ini Hai Oke kita lanjut ke pemasangan dulu ya baru nanti kita isi oli sama airnya baru kita aning untuk mesinnya Oke kita pasang untuk minus akinya terkencangkan ya eh kita kencangkan dulu kalau nanti kita isi oli Oke sudah terpasang Hai eh sebelum ini sebelum kan yang kita isi dulu olinya jangan lupa usahakan kasih lebih dari empat ya kalau perholt seperti ini 4,3 atau 4,5 Oke sudah ini ini olinya sudah kita isi ya barusan ini radiator sudah kita isi tapi kita belum tutup ya nanti kita tes juga sekalian kita hidupkan untuk mesinnya Oke kita cek dulu untuk dipstick olinya Hai Oke kita cek dulu untuk dipstick olinya Hai Nih ya bro ya eh 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 Tata pastikan dulu nih nih pasti titik 2 nih nih nggak kelihatan ya intinya pas di titik dua di atasnya dikit nah kelihatan ya bro pas di titik dua yang kita pasang kita coba rune untuk mesinnya nah kita kecapean bro sehariannya naikin ini nih kita perhatikan untuk cek olinya ya saat meraneng seperti ini saat pertama ganti running oke dedukkan mesinnya nah cek olinya langsung mati MPM masih tinggi karena suhu mesin masih dingin masih biru ya nanti kalau sudah dia suhu normal dia hilang warna birunya nah ini untuk temperaturnya nanti kalau misalnya overhead dia nyala merah Oke kita cek juga untuk radiatornya untuk tenang ya untuk radiatornya sudah tidak ada bui-bui seperti sebelum kita bongkar sudah tak ada bui-bui cinta oke kita langsung kesana kita cek olinya ini sudah ngalir kayak gini enggak ada bui ya ini RPM mulai turun cepat ya kalau nyokir ini untuk panasnya cepat ini kita cek untuk olinya wah naik ya sedemewa tolinya ya cuma mesin agak goyang ya karena memang rumah palopnya atau housing palopnya enggak baik ya jadi palop enggak betul-betul duduk sudah kita jelaskan waktu kita waktu-waktu perakitan mesin kemarin sudah kita jelaskan kalau di rumah palopnya itu enggak baik karena mungkin karena terlalu overheadnya jadi dia ikut menciut juga atau bengkok juga untuk rumah palopnya ini agak goyang-goyang ya ini tak coba tenangkan kameranya nih Oke ini kita tutup untuk radiatornya karena ini sudah aman ya dan ada bui ini ini termostat dalam garam terpasang nih kita tunggu saja kita running ini ya terasa ya gerak ya ini terasa gerak cuma ini RPM rendahnya aja bro kalau kekuatan tingginya ya aman biasanya oke kita coba gas karena ini sudah mulai panas ya kita sebelah kanan lagi ini terasa goyang kan ini tidak begitu sempurna enggak sempurnalah ini udah mati semua udah suhu normal biasanya ada suhu dia mesin ini kita coba gas kalau mesinnya ada spawn tempat pun cuma atam rentahnya aja yang enak nih nih kalau agak tinggi nih sekitar 1500-an ya dia ndak pincang ya nih pincangnya 1000 di bawah ndak pincang sih belum cuma agak getar gitu ya kalau pincang lain kalau pincang yang biasanya ndak kerja salah satu uang bakarnya kalau ini kan ndak pincang cuma getar gitu ndak tenang mesinnya putaran bawahnya ndak ndak tenang ya oke ini sudah aman oke mungkin untuk tutorial kali ini saya akhiri ya anggap aja ini OH kita sukses ya semoga aman untuk mesinnya mungkin nanti misalnya jangka pendek bermasalah atau nanti overhead lagi ya memang harus ganti ya untuk cylinder headnya karena ini di slep aja ya karena karena dananya ya mungkin tapi orangnya bilangnya alasannya karena sesah barangnya harus indian satu bulan setengah katanya begitu alasannya jadi ini yang penting bisa kerja dulu mobilnya katanya nanti kalau misalnya ada masalah apa kurang tenaga atau misalnya kepadatan kompresi nanti mau diganti katanya katanya sih oke oke saya akhiri untuk tutorial kali ini yaitu cara mengatasi mesin overhead Suzuki Newberry khususnya sampai disini ya bro ya begitu aja caranya biasanya bengkok di selinder headnya saja jadi kita slip baiknya kita ganti kalau misalnya sudah parah betul dia ndak kerja dua kali ya oke eh maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang tidak berkenan di hati kalian terima kasih atas dukungannya ya bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di subscribe untuk mendukung channel kami lebih berkembang lagi oke akhir kata dari saya terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga jadi ilmu yang bermanfaat Terima kasih telah menonton